Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan menandumologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, hari yang agak mirip sama kemarin sih. Naik belum, turun juga gak mau. Jadi kayak ketika turun, diserah orang, tapi ketika naik belum jalan, seperti itu. Hari ini gap sudah tertutup, dan nanti kita akan menganalisa IISG juga beberapa saham pilihan. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen Youtube, itu nanti akan saya, pasti akan saya jawab, kalau misalkan saya udah ada waktu ya. Terus juga jangan lupa support terus saya Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Buat yang ingin ngasih tip, support, atau donasi, bisa juga untuk Cuan-Cuan Saham ya. Bisa juga, itu linknya ada di deskripsi di setiap konten, seperti itu. Oke, langsung aja, gak usah lama-lama kita akan masuk ke IISG dulu. Yang hari ini dia candle-nya hijau, kenapa? Karena dia closing-nya di atas open, tapi minus 17%. Kenapa? Karena dia closing-nya di bawah closing kemarin. Jadi kalau dibandingkan kemarin, dia turun 0,17%. Tapi kalau dibandingkan hari ini, dia masih naik, karena dia closing-nya hijau, seperti itu. Dan mirip-mirip sama kemarin tuh, kayak hari ini tutup gap aja gitu. Dan kalau hari ini gap sudah jelas tertutup ya. Itu 6034 untuk gap-nya ini. Eh gap-nya kan ada di sekitar 6047 ya. Ya kita akan masuk ke transaksi dulu, dan juga baggerakan asing. Hari ini transaksinya bagus, 13 triliun lagi, transaksinya besar lagi ya. 13,5 triliun, 13,520 tepatnya. Bagus, dananya besar yang ada di IISG. Dengan asing, pergerakan asing hari ini, asing total net sale 632 miliar jumlah yang cukup besar. Dengan net sale terbesarnya dipegang oleh Pegas. Pegas ternyata gak jadi menguat ya, nanti kita cek aja. Itu net sale-nya 36,3 miliar. Setelah itu BVIN 34,4 miliar. Lalu BBCA 29,8 miliar. BBNI 26,1 miliar. Dan CTRA 22,1 miliar. Kalau ada TKIM, PTBA, dan BBTN. Tapi kalau misalkan kita lihat, sebenarnya net sale-nya kecil-kecil ya. Kalau di net foreign sale-nya ini. Karena paling besarnya sih cuma 36 miliar. Apa asing di banyak saham atau gimana ini? Gak tau juga ya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat, kembali ke awal tadi ya. Di total net sale IISG. Kalau dari regional market-nya sebenarnya, eh, regular market-nya. Totalnya net buy, 181,5 miliar. Cuma net sale-nya yang besar ini 813 miliar ini di pasar negosiasi. Nah, itu gak tau ya saham apa yang dijual di pasar negosiasi. Kalau misalkan teman-teman tau, yang dijual asing besar di pasar negosiasi bisa komen-komen aja. Terus juga, indeks dunia juga kebanyakan pada melemah. Dari US maupun regional index juga pada melemah ya. Yang hijau cuma Hongkong sama Shanghai, seperti itu. Jadi kayak, ya memang ini jatahnya turun mungkin ya, seperti itu. Cuma bagusnya adalah, ketika turun ada yang serok gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu aja. Kalau turun, ada yang rebutan harga gitu. Jadi kayak, harga itu gak kayak ke bawah, seperti itu. Dan bahkan kalau misalkan mau fair-fairan, ya shadow dari bawah itu lebih panjang daripada shadow dari atas. Itu kayak, kalau teman-teman mengartikan candlestick aja harusnya paham sesuatu. Lalu kita lanjut ke yang net foreign buy. Pertama masih dipegang MDKA. Ini MDKA masih menguat ya. Ini 5%, dia dibeli 133,1 miliar, dibeli oleh asing. Lalu bank mandiri, yang konsisten diakumulasi oleh asing. 126 miliar, lalu bank BRI. Nah, nanti kita cek ya. Kayaknya sudah menyentuh targetnya. Hari ini juga asing masuk lumayan besar. 107 miliar, apakah dibayback langsung? Kita cek aja. Setelah itu Arto, 58 miliar. GGRM, 33 miliar. 33,4. Ini GGRM menarik ya. Mulai masuk net foreign buy terus. Diakumulasi asing terus. Lalu Antam, 29 miliar. Dan Telkom, 17,1 miliar. Seperti itu. Kita masuk ke YSG dulu, melanjutkan yang tadi. Hari ini gapnya sudah ditutup. Untuk gap yang di sini ya. Ini jelas sudah ditutup. Karena ini low-nya 6034. Sedangkan ini high-nya 6047. Jadi gap sudah ditutup. Sudah tertutup dengan rapi yang di sini. Cuman ya, masih ada satu gap lagi. Di sini. 59,49 ini. Dan kalau menurut saya sih, yang di sini nggak perlu ditutup ya. Karena mungkin bisa saja dia adalah breakaway gap. Atau runaway gap. Mungkin bisa juga. Yang pasti ada resisten di sini yang dia breakout ya. Entah garis merah ini resisten downtrend. Atau dia nge-breakout 6.000. Bisa juga. Karena dia openingnya langsung 6.000 ya. Atau dia nge-breakout Fibonacinol, 0,618. Bisa juga. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia ketutup. Ya, bakal lebih bagus juga kok. Dan kita lihat aja. Memang kalau misalkan kita lihat dari indikator. Kelihatan pelemahannya itu sudah kelihatan dari tanggal 3 Juni. Itu bukan belum 3 Juni sih. Tanggal di sini. Nah, 10 Juni. Ketika dia membentuk divergen ya. Ini kan dia akan ke bawah. Tapi harga itu ke atas. Itu saya bikin konten kemarin Senin tuh. Tanda-tanda IISG mau koreksi. Dan ini maksud saya. Kenapa saya bilang IISG mau turun gitu. Karena sudah ada divergennya ya. Tapi nggak tahu juga apakah nanti bakal sampai nutup gap yang bawah. Yang pasti kalau misalkan sampai nutup gap bawah. Kalau menurut saya turunnya bakalan lumayan juga. Mungkin bisa sampai sini. 5, 8, 3, 8 lagi. Kenapa? Karena dia bakalan double top. Ini top 1. Ini top 2. Walaupun nggak rapi ya. Tapi bisa double top. Dan kalau dia nutup gap. Artinya dia bakal break out sini. 5, 9, 7, 3. Seperti itu. Yang pasti untuk sekarang dia masih berada di atas supportnya ini. 6, 0, 5, 0 ini. Kan dia sempat nutup gap. Lalu rebound ke atas lagi ya. Bahkan sampai hijau. Jadi untuk sekarang range-nya IISG pun masih sama. Masih sama. Di sekitar 6, 0, 4, 7. Sampai haiknya 6, 1, 1, 5. Dan kalau misalkan mau fair-fairan. Ya dia lebih dekat sama supportnya. Karena dia di 6, 0, 6, 8. Jadi spare ke atasnya lebih tinggi. Dan candle-nya pun juga. Ini kan candle penolakan udah sampai 3 kali ya. Yang pertama udah kayak gini. Kedua kayak gini. Ketiga kayak gini. Jadi memang pembeliannya tuh kuat di angka sini. Sekitar 6, 0, 4, 5. Sampai 6, 0, 3, 8. Karena memang disitu area support ya. Yang sebelumnya gap itu. Yang sebelumnya pada ketinggalan. Gara-gara open gap. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya batasi risiko di itu aja. Dan tadi kan sudah tembus mas. Berarti kan 6, 0, 4, 7-nya. Tapi kan kita kan pakai candle-nya daily ya. Dan tadi ternyata pun juga rebound juga. Jadi kalau misalkan kita menganalisa pakai daily. Nah itu juga konfirmasinya harus pakai daily. Jadi ketika closing baru kita lihat konfirmasinya. Seperti itu. Dan hari ini ternyata dia closing-nya masih di atas itu. Menarik kok. Seperti itu. Dan saya pun juga masih belum berubah jauh. Dan yang untuk yang bawah ini belum pasti ditutup. Cuman kalau ditutup yaudah. Yang pasti untuk sekarang support-nya ini. 6, 0, 4, 7. Selanjutnya di 6,000. Selanjutnya di sini. Sekitar 5, 9, 4, 5, 9, 4, 5. Support di gap-nya ini. Tuh. Untuk resisten masih sama di area 6, 1, 1, 5. Untuk resisten cukup kuat. Harapannya ya semoga ya ada katalis bagus. Dia bisa berikut ke atas. Cuman ya memang kalau dilihat katalisnya malah baru kurang bagus ya. Jadi ya kalau dari katalis, dari divergent. Nggak tahu sih. Ya semoga aja nggak terjadi sih. Dia bisa menutup gap di sini. Kata jeleknya apa ya karena jumlah COVID yang meningkat dan lain sebagainya. Nah ini chart COVID ini udah breakout ya dia. Kalau ini sayangnya nggak bisa dicoret-coret ya. Ini kan sebelumnya COVID ini uptrend. Setelah dia membuat higher hike, higher hike, higher hike, higher hike. Terus pada bulan 31 Januari itu trendnya patah COVID ini. Dia tidak membuat higher hike tapi bikin lower hike ya. Ya lower hike-nya di sini. Dan akhirnya turun terus. Tapi sebenarnya kalau misalkan mau digaris, ini bisa kayak falling wedge gitu. Dan dia kemarin breakout di sini. Apakah ini cup handle? Bisa juga targetnya setinggi cup-nya ya. Itu bisa juga. Tapi kalau ini memang beda. Karena ini bukan supply demand ya. Kita cuma membaca chart aja. Chartnya COVID ini. Tapi yang pasti untuk sekarang ya dia sudah resistennya di sini nih. Kita malah menganalisa COVID ya. Resistennya di sini. Kalau dia bisa break hike ini, artinya dia kembali uptrend. Karena dia membentuk higher hike. Seperti itu. Ya itulah. Ini cuma intermezzo aja. Yang pasti kalau kita lihat chart yang COVID ini memang mulai naik lagi dari 17 Mei. Apakah dampak dari lebaran atau apa. Ya saya nggak tahu juga. Terlepas dari itu, faktanya memang seperti ini. Jadi ya untuk teman-teman semua bisa jaga kesehatan lagi. Bisa ya lebih pedul lah sama diri yang masing-masing. Cuman ya sekarang sudah beda keadaannya. Tidak kayak dulu lagi. Sudah ada vaksin, sudah ada pengobatan dan lain sebagainya. Ya bukan kayak waktu Maret 2020 ya. Ketika COVID datang terus nggak ada antisipatisinya seperti itu. Harusnya udah beda. Kalau misalkan hari ini bakal naik lagi ya. Kalau dekat-dekat ini bakal lagi. Cuman ya itu jelas pasti bakal berefek ke ekonomi dan bakal kesan juga. Yang pasti itu aja batasi resikonya itu tadi. Pakai angka-angka support itu. Kalau misalkan diarahnya ke bawah. Yang artinya apa? Kalau misalkan selama support itu belum jebel, ya berarti dia bakalan di-reansi itu. Tapi kalau misalkan dia jebel, ya bakal ke-reansi selanjutnya. Nah tinggal kita siap nggak? Kalau dia sampai ke-reansi selanjutnya. Seperti itu. Itu untuk ISG ya. Support sama resistennya tadi. Dan ya jaga setaran-setaran buat teman-teman. Oke, itu untuk ISG. Sekarang kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Pegas aja. Yang ternyata skenario-nya gagal. Saya kira Pegas ini cuman bakalan nutup gap. Terus lanjutkan cup handle ya. Ini kemainkan begini. Setelah dia divergent ya. Ini harga ke bawah, tapi indikator ke atas. Bentar. Saya tunjukin dulu divergentnya. Nah. Ini kan harga ke bawah, indikator ke atas. Yang akhirnya dia rebound. 4%. Lalu rebound 7%. Itu karena technical rebound ya. Terus setelah itu. Saya melihatnya dia mencoba bikin yang namanya cup handle. Walaupun kecil ya. Ini cup. Ini ada handle. Sampai bikin gap. Tuh. Dan saya kira kemarin waktu di candle ini ya. Dia nutup gap doang. Gap ketutup. Langsung naik lagi. Tapi ternyata tidak. Dia sampai jebel. Dan sekarang udah ada di low-nya dia. Nih. Tepat ya. Ya nggak tepat sih. Di bawahnya lagi. Kalau ini kan low-nya kan 1110. Ini 1110. Hari ini low-nya. Close-nya. 1105. Tuh. Jadi sudah membuat low baru lagi. Dan ya kalau misalkan mau fair-fairan ya. Malah ini double top. Pegas ini. Ini top 1. Top 2. Dan udah breakout. Tuh. Tapi kalau di review positifnya. Ya dia sudah. Apa ya. Volumenya kecil. Untuk breakout-nya hari ini. Karena kalau misalkan double top. Dia breakout neckline. Harusnya volume-nya besar. Tapi ini volumenya kecil. Seperti itu. Apakah dia mau menyentuh low-nya lagi. Ke 1060. Dan membentuk divergent besar. Ya bisa juga. Karena kalau kita lihat. Ini indikator masih ke atas terus. Tapi dia udah mulai ke bawah. Dan kalau misalkan dia sampai ke sini lagi. Artinya kan dia ke samping ya. Nah itu bakalan semakin kuat divergent-nya. Dan ribbon-nya semakin kuat. Dia juga bisa bikin double bottom. Jadi mungkin skenario barunya bakalan gini. Nah ini dia sampai ke sini lagi. Sama low-nya ini ya. Sampai ke 1055. Terus habis itu dia bikin bottom kedua. Ini bottom pertama. Ini calon bottom kedua. Gitu juga bisa juga. Seperti itu. Dan kalau kita lihat. Memang histogram-nya mulai melemah. Indikator masih dia udah mau dead cross. Dan tanda-tanda pelemahan sih. Dan kalau sampai nanti dia dead cross. Ya konfirmasi. Dia bakal melemah. Jangka menengah sampai jangka pendeknya. Seperti itu. Trend terbarunya ya. Apalagi ini kan konfirmasi. Kalau MACD ini. Yang pasti itu aja. Nanti ketika dia udah sampai low-nya disini. 1055. Dilihat apakah masih divergent apa enggak. Kalau dia harganya ke samping. Tapi ininya ke atas. Berarti kan divergent. Nah itu bisa buat spec buy ya. Di area 1055. Tapi kalau menurut saya bakalan ada arah kesana. Harusnya. Karena kalau dari target double top-nya. Juga. Ya bisa sampai sana sih. Malah harusnya sih lebih. Kalau target double top-nya. Tapi kita lihat aja. Kalau misalkan dia breakout 1055. Nah nanti kita cek juga. Apakah indikatornya. Bakalan divergent atau enggak. Yang pasti untuk sekarang. Kalau misalnya lebih baik. Wait NC dulu untuk pegas ini. Karena dia udah breakout double top. Dan. Ya. Inilah yang terjadi. Seperti itu. Supportnya terdekat itu tadi ya. Mungkin bisa pakai. Sini dulu. 1085 lalu 1050. 1055. Itu untuk supportnya. Tapi kalau breakout. Nah dia bakal membuat low baru. Nah ini tinggal dilihat aja. Itu untuk pegas. Hari ini pun juga ada distribusi besar ya. Tapi diserok sama MG ini. Tapi kalau kita lihat. Memang distribusi besar. Dari broker 3 sama broker 5. Ini juga. Bandar movementnya turun terus. Asingnya juga keluar terus. Ya ini. Ya memang sambil tren. Kalau mau fair-fairan ya. Dia di bawah MA200. Di bawah MA50. Di bawah MA20. Jelas secara trend. Dia sedang downtrend. Jadi. Itulah keadaan pegas. Cuman kalau misalkan tanya. Kapan dia mas ribonnya gitu. Nah kita lihat di angka supportnya. Sama nanti lihat divergentnya. Seperti itu. Itu untuk pegas. Lanjut kita ke. BCA kemarin udah ya. BBNI boleh deh. Dia naik turun 2% ini. Nah kita ke BFIN dulu. Yang kayaknya udah breakout dia ini. Belum ya. Dikit lagi ternyata. Ini BFIN. Hiknya disini adalah. 9.20. Itu angka breakoutnya dia. Dan hari ini dia sudah nge-breakout low sebelumnya. Eh hike sebelumnya. Hiknya sebelumnya kan 8.90 ya. Jadi targetnya resisten. Oh ini masih ada ini juga. Ini sekitar 900 sama 9.20. Kalau bisa breakout harusnya cakep banget. Cuman kalau dilihat dari catnya. Ini kalau menurut saya sih tanda-tanda koreksi ya. Tinggal tunggu koreksinya dulu aja. Untuk BFIN ini. Mungkin dia bisa breakout dulu. Lalu koreksi. Kalau nggak koreksi dulu baru breakout. Seperti itu. Tapi kalau saya lihat. Ini udah ada tanda-tanda koreksi. Untuk si BFIN ini. Kecuali dia menggagalkan divergentnya ya. Misalkan dia nge-break sini. Ini kan soalnya dia ke bawah. Lalu sini arahnya ke atas. Itu kan udah divergent ya. Regular bearish divergent. Artinya trend tuh semakin melemah. Tapi kalau misalkan dia bisa nge-break out hike-nya sini. Ya artinya divergentnya gagal. Dan dia bisa langsung break out. Jadi kita lihat dulu aja. Kalau dari histogramnya. Ada tanda-tanda menarik sebenernya. Yang sebelumnya dia melemah. Sudah mulai menguat lagi. Tapi MACDnya masih. Ya belum jelas lah. Kesamping nggak. Ke atas nggak. Kesamping juga nggak. Ini lebih kesamping sih. Untuk MACDnya. Seperti itu. Tapi untuk sebagai chart patternnya juga. Ini kurang bagus karena dia rising width ya. Tuh kalau misalkan dia break out. Yang hijau bawah ini. Harusnya koreksi lebih dalam sih. Agak dalam. Bukan lebih dalam. Dan supportnya kalau menurut saya di area 800. 800 sampai 780. Kalau misalkan ada pergerakan. Break out ke bawah dengan volume besar. Untuk BVN. Nah itu mungkin siap-siap bisa serok di situ ya. Karena masih menarik. Untuk BVN ini. Tapi kalau dia ternyata menggagalkan divergennya. Dan berhasil break out sini. 9.20. Ah itu masuk menarik ya. Saham all time high. Bagus juga itu. Tuh. Itu untuk BVN. Jadi lebih baik. Kalau mau buy on weakness bisa di 800. Kalau mau buy on break out bisa di. Setelah dia break out 9.20. Dengan volume yang besar. Seperti itu. Kita cek dalamnya hari ini. Hari ini gak ada akumulasi maupun distribusi ya. Akumulasinya waktu di sini. Dan akhir-akhir ini kecenderungan distribusi. Padahal movementnya juga udah mau nyampe waktu dia di akumulasi lagi ya. Jadi itu kalau yang saya lihat dari tanda-tanda mau koreksinya dulu ya. Lebih baik kalau teman-teman ingin masuk BVN. Atau udah punya BVN. Kalau mau masuk. Tunggu koreksi dulu aja. Kalau misalkan dia koreksi ya. Tapi kalau gak koreksi ya tunggu setelah dia break out. Tapi kalau teman-teman udah punya BVN. Yang penting pasang trailing stop. Misalkan trailing stop pasang di sini ya. 8.75. Nanti kalau dia break 8.75. Kita taking profit. Seperti itu. Tapi kalau misalkan gak nge-break 8.75. Malah break ke atas. Yaudah masih punya barang gitu aja. Tapi kalau misalkan habis taking profit. Dia malah break ke atas. Ya tinggal beli lagi gitu. Gak usah dibikin ribet ya. Dibikin santu aja. Daripada kita resiko. Gak pasang trailing stop. Ternyata turun dalam. Cuannya yang sebelumnya banyak. Malah jadi minus lagi. Nah itu agak bahaya. Ini dia juga ada gap di sini ya. Tapi gak tau apakah ketutup atau enggak. Ini high-nya 6.70. Ini low-nya 6.75. Satu tick doang sih. Gak tau bakal ketutup atau enggak. Agak dalam tapi gak usah naik di situ. Untuk BVN. Next kita ke BBNI. Nah BBNI hari ini. Sorry. Hari ini turun 2%. Candle-nya pun juga cukup strong ya. Ada distribusi juga. Ini juga berarti. Ya kalau fair-fairan. Inverted attention shoulder-nya gagal juga. Untuk BNI ini. Tuh. Kemain saya lihat ada calon inverted attention shoulder ya. Ini ada shoulder kiri. Ini. Gak selesai gambar ya. Saya tunjukin aja. Ini shoulder kiri. Ini ada head. Yang besar. Terus habis itu ada calon shoulder kanan. Saya kira dia bakalan breakout sini. Breakout 57.50. Terus bakal naik. Tapi ternyata enggak. Dia gagal. Bigging inverted attention shoulder-nya. Dan akhirnya turun, turun, turun. Seperti itu. Nah tugasnya ya sama. Tinggal kita lihat. Nanti apakah divergent atau enggak. Untuk support-nya jelas. Di low-nya sini ya. Terus kita 51.50. Nanti lihat aja. Waktu dia ke 51.50. Apakah RSA-nya membentuk lower high. Higher low. Nah itulah. Kalau dia membentuk higher low berarti kan divergent kan. Harga ke samping. Tapi indikator ke atas. Nah itu ada tanda-tanda bisa buat spek buy. Seperti itu. Jadi untuk support terdekat di 51.50. Kalau resistennya ya sekitar sini ada resisten. 5.500. Itu untuk BBNI. Dan kalau dari dalamnya memang dia didistribusi. Dua hari ini ya. Setelah kemarin diakumulasi. Tapi kayaknya. Saya juga berharap padahal BBNI bisa berhasil ya. Ini inverted head and shoulder ya. Tapi ternyata gagal. Seperti itu. Ya enggak apa-apa. Kita tunggu-tunggu aja. Mungkin dia mau bikin satu low. Satu kali lagi. Biar divergentnya tambah kuat. Ya mungkin bisa juga. Seperti itu. Itu karena market always right. Kita sebagai pengikut. Enggak bisa mengatur market. Lanjut kita ke CTRA. Yang hari ini merah juga. Dijualin asing juga. Dan ternyata property pada kompak melemah ya. Hari ini CTRA dia breakout MA200. Dia ada volume juga. Dia candle-nya cukup solid. Seperti itu. Hari ini juga ada distribusi ya. Bandara movement-nya mulai keluar. Cuman kalau menurut saya sekarang masih dalam batas toleransi sih. Tuh. Dia juga rebound. Udah ada di area support-nya. Untuk area support-nya kan disini nih. Nah disini nih 945 ini. 945 sampai 925. Itu area support-nya dia. Dan dia hari ini low-nya 945. Lalu rebound. Cuman kalau dilihat dari tanda-tanda ini sih. Masih bakalan lanjut menguat gitu. Dan. Ya. Yang bagus. Lagi-lagi cuman RSI-nya doang. Karena dia udah masuk oversold ya. Jadi mungkin sebentar lagi. Penurunan bakalan semakin melemah gitu. Karena udah mulai masuk area oversold. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau spec buy. Yang bagus adalah disini. Sekitar 880 sampai 900. Itu area spec buy yang bagus. Kalau mau masuk ke CTRA. Ini tinggal dilihat tanda-tandanya ketika di angkas itu. Apakah dia ada pembalikan arah. Candle pembalikan arah. Atau gimana divergent dan lain sebagainya. Seperti itu. Tuh. Untuk support-nya sekarang ada di 900 sampai 875. Itu support kuat harusnya. Dan kalau misalkan sampai jebel. Ya. Dia kalau menurut saya bisa kesini. 810. Tapi harusnya masih kuat sih. Menahan kok dia jadi tanda-tandanya ya. Setidaknya ada dead cat bounce dulu. Karena dia udah mulai masuk oversold. Jadi nanti dia sampai ke 900. Terus dia oversold. Rebound dulu. Nah itu reboundnya reversal atau dead cat bounce. Kalau reversal ya itu bakal menarik. Ada upside yang tinggi. Tapi kalau misalkan itu dead cat bounce ya hati-hati. Karena dia bakal turun lebih dalam. Seperti itu. Untuk CTRA ya. Supportnya itu tadi. Untuk resistensi disini. Sekitar 1000 ini. Nah area 1000 itu resistennya CTRA. Seperti itu. Dan dia udah didistribusi. Sebenarnya kalau misalkan didistribusi dari sini ya. Dari 1 Maret ini. Walaupun. Ya dia chartnya ke bawah terus. Garisnya ini line-nya ini ke bawah terus. Bandar movementnya. Artinya bandar keluar terus ya. Dari situ. Dan dia juga. Harganya pun juga turun terus dari 1 Maret ini. Tidak membuat higher hike ya. Terakhir hike-nya disini. 1,350. Terus habis itu turun terus sampai sekarang. Kita lihat saja nanti di support dulu. Seperti itu. Nah ini juga ada distribusi besar. Jadi lebih baik white NC dulu. Untuk si CTRA ini. Kalau mau spec base sekarang. Juga agak tanggung posisinya ya. Setelah itu. Kertas-kertasan ternyata belum break out ya. Kita cek aja sekalian. Tapi mungkin bentar aja. Karena kemarin udah kita cek ya. Ini. Untuk disfargin-nya belum gagal. Si Tekim ini. Nah. Ini karena dia masih ke atas ya. Sedangkan harga. Sudah mau ke samping lagi. Seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan dia bisa break out sini. Cakep. 99,75,10 ribu ya. Tapi ternyata gak mampu break out dan turun lagi. Kemarin saya juga sudah bilang. Ke teman-teman. Kalau menarik kertas-kertasan ini. Tapi. Lebih bagus kalau dia ada break out 10 ribu. Kalau gak dia turun lagi ke support. Dan ternyata sekarang dia milih turun ke support lagi. Nih. Ini di sekitar. Area 88,25. Itu. Low-nya ini. 88,25. Ini low-nya 88,50. Area situ harusnya bagus sih. Buat buy. Untuk si Tekim ini ya. 88,25 sampai 88,50. Tuh. Karena divergen-nya semakin kuat ini. Nanti kalau rebound tau-tau. Misalkan naik 9%. 10%. Gitu bisa juga ya. Karena divergen-nya semakin kuat. Tuh. Cukup menarik untuk si Tekim ini. Kertas-kertasan ya. Bisa dipantau. Yang pasti hati-hati aja. Cuman kalau misalkan low-nya ini sampai jebel. Ini kan low-nya dia di 88,25 ya. Kalau dia membentuk low baru. Lebih baik keluar aja. Kalau sekarang kan ini kan resikonya kecil ya. 89,50. Misalkan masuk di 88,50. Tinggal pasang stop loss di bawah 88,25. Seperti itu. Kalau misalkan dia bisa break out sini. Berarti ya. 93,75. Berarti pertama dia bikin double bottom kecil. Habis itu tinggal double bottom selanjutnya disini. 98,75. Resisten selanjutnya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan 88,25 itu jebel. Nah itu lebih baik out aja. Seperti itu. Dalamnya juga ada distribusi ya. Dari ini. Big distribution. Seperti itu. Kemarin juga sempat di call Mr. Vivi IP. Tapi ternyata gagal call. Ya kemain berhasil sih. Naik 5%. Tapi ternyata nyung-sep lagi ya. Kita ke INKP. Kakaknya. Gak feel soalnya kalau bahas 1 doang. Tuh. Kakaknya juga sama. Hari ini juga turun juga. Turunnya 5%. 5,46. Dan sampai ke supportnya lagi ya. Kesamping lagi. Cukup menarik ini sebenarnya. Karena dia ada divergentnya sudah besar ya. Arahnya semakin ke atas. Tapi harga masih ke samping. Jadi momentumnya semakin kuat ini. Tunggu kalau misalkan teman-teman mau spec buy. Kalau menurut saya menarik ini. Kalau sekarang posisinya spec buy ya. Karena beli di bawah. Spekulatif buy. Kalau mau tunggu konfirmasi ya. Tunggu dia rebound dan breakout ini. 8,675. High yang sini ya. Waktu kemarin rebound. Artinya dia bakal breakout double bottom kecil. Nah terus targetnya ke sini. Sekitar 9,125. Tapi kalau teman-teman berani spec buy. Mau spec buy. Bisa beli di sini. 8,200an lah. Deket-deket low-nya ini ya. Low-nya ini kan 8,075. Ini low-nya 8,050. Ya deket-deket 8,000. Terus top loss-nya bisa di bawah 8,025. Jadi kalau dia membuat low baru. Exit aja. Seperti itu. Itu untuk kertas ya. INKP. Dalamnya juga akhirnya ada small distribution. Seperti itu. Jadi memang ini susahnya nangkep saham jatuh ya. Gak tau mau reversal-nya kapan. Dan dia ya mungkin bisa juga udah breakout. Dan baru retest. Kalau yang sini masih jauh. Kalau yang sini. Nah. Apakah view-nya bisa kayak gini? Ya semoga aja kalau mau dicari positifnya bisa gini ya. Dia udah breakout. Di sini breakout-nya. Lalu baru retest. Dan membuat divergent. Habis itu rebound. Semoga aja skenario-nya kayak gitu. Yang pasti kalau mau aman ya. Kalau teman-teman trader tunggu konfirmasi ya. Tunggu setelah breakout sini. 9,100 ini. Sama kayak si TKIM tadi. Tunggu breakout 10,000 juga. Seperti itu. Itu untuk 2 kertas. Yang ternyata belum berhasil breakout ya. Lanjut. Kita cek. Batu-bara hari ini pada koreksi ya. Tapi itu satu yang wajar kok. Dan kalau targetnya jangka panjang sih. Slow aja. MDKA juga ada breakout. Kita ke Bank Mandiri aja yang masih menarik ya. Biar masih ada harapan lah di saham kita ini. Nggak semuanya jelek. Ini Bank Mandiri masih menarik. Walaupun dia kalau mau fair-fairan ya dia nyungsep lagi. Karena dia closing di 6,200 ya. Sebelumnya kan resistennya di sini sekitar 6,225. Tapi dia nyungsep lagi. Apakah bandar mau markdown cari harga di lebih bawah? Ya bisa aja gitu. Karena kalau saya lihat. Dia terus diakumulasi sama asing ini. Bagus banget ini. Volumenya. Nah bandar volumenya ya. Diakumulasi terus oleh asing. Bandar movementnya naik. Terus volumenya. Bandar foreign flownya juga naik. Seperti itu. Ini aja juga udah deket sama waktu harganya di sini ya. Sekitar berapa ini? Sekitar 7,400. Tuh. Ini udah kelihatan turning pointnya sih. Apakah dia mau bikin double bottom? Ya nggak tau juga. Cuma yang pasti harusnya. Kalau sekarang kita lihat ya. Mau fair-fairan. Tuh. Kalau mau fair-fairan ya memang dia nyungsep lagi. Artinya inverted head and shoulder-nya belum konfirmasi. Nyungsep lagi lah intinya itu. Gagal bisa juga disebut kayak gitu ya. Ini kan ada shoulder kiri. Ini headnya. Ini shoulder kanan. Kemain udah breakout. Udah di-retest. Walaupun volumenya kentang-kentang ya. Tapi dia nyungsep lagi. Yang bagus cuma akumulasinya doang. Dan ini kalau menurut saya indikator bagus lah. Akumulasi ini dari suatu saham ini. Apakah dia mau merites? Ya bisa juga. Rites ke MA50 ya. Karena di situ ada support juga. Di sekitar 6125. Sampai 5975. Sampai 6000. Jadi supportnya bank mandiri sekarang itu. Ada di 6125. Sampai 6000. Kalau dia kasih itu harusnya oke untuk spek buy. Tuh. Tapi kalau misalkan dia sampai jebel 6000. Ya lebih baik bisa keluar dulu silahkan. Kalau misalkan jangka pendek ya teman-teman ya. Tapi kalau jangka panjang sih slow aja. Kenapa? Karena kalau misalkan dia jebel 6000. Bakalan ada double top juga. Dan mungkin bisa koreksi sampai kesini lagi. Nah mungkin apakah saham-saham ini mau bikin double bottom untuk comebacknya. Ya mungkin bisa juga kayak gitu ya. Tapi kalau dilihat dari indikatornya dia bahkan belum divergent kok. Itu makanya kenapa saya bilang masih oke harusnya. Karena dia belum divergent. Kecuali ini ke atas. Tapi ini RSI-nya ke bawah. Berarti kan dia divergent kan. Nah itu memang ada tanda-tanda pembalikan arah. Tapi sebenarnya belum divergent. Jadi kayak ya karena pasarnya baru kayak gini aja. Seperti itu. Itu untuk bank BRI. Lanjut kita ke. Eh itu bank mandiri ya. Kita lanjut ke bank BRI. Yang hari ini udah rebound. Setelah kemarin sampai nge-gap ya. Gila emang orang punya duit tuh. Mau dibikin turun aja ya. Bisa juga. Hari ini distribusinya masih ada. Kalau distribusi memang jelas. Masih ada big distribution ya. Tuh. Besar banget dari Rx. Cuman kalau dari chart bandar movementnya ya. Sebenarnya dia baru setengah keluar ini. Seperti itu. Belum semuanya barangnya keluar. Waktu dia nyerok disini. Disini ya. 21 Oktober. Waktu BRI diterbangin. Tuh asing bahkan malah lebih tinggi. Jadi bisa juga yang keluar tuh bandar lokal. Bisa juga ya. Kalau asingnya masih di dalam. Baru keluar sepertiga. Dan bahkan dia. Ada pantulan juga. Untuk asingnya itu. Tuh. Dan kalau kita lihat. Hari ini dia udah rebound. Dari area demand quadnya. Kemarin saya bilang. Kalau mau spec buy. Bisa di area 4000. Kalau enggak ya di 3850. Bisa cicil aja. Hari ini sebenarnya volumenya bagus. Dia rebound. Ada volume. Cuma ya mungkin dia bereaksi sama yang namanya. Area demand quad itu. Di area 4000 itu. Makanya dia harus rebound dulu. Cuman kalau target double top. Sebenarnya ya. Sebenarnya belum tercapai. Karena targetnya. Nah kalau targetnya. Sini nih. Sekitar 3850. Sampai supportnya disini ya. Tuh. Jadi. Enggak tahu apakah besok masih bakal berlanjut. Atau enggak. Cuman kalau hari ini memang dia sudah semakin lemah. Apakah besok. Cuman shadow doang. Sampai 3850 langsung naik. Nah itu bisa juga terjadi ya. Karena kalau target double topnya. Belum. Hit gitu. Cuman target pun juga enggak. Enggak saklek 100% harus kena kok. Ada target-target yang enggak pasti kena juga. Kayak misalkan dia udah breakout. Tapi ternyata pasar berkata lain. Dan. Enggak jadi mengejar targetnya pun. Bisa juga. Seperti itu. Yang pasti tugas kita sama. Batasi resiko aja. Supportnya dia yang kuat tuh disini. Sekitar 3960-an. Sampai 4000. Lalu setelah itu disini. Sekitar 3850. Ya kalau misalkan dia mau ke 3850 lagi. Nanti tinggal dicek aja. Apakah ada divergent atau enggak. Seperti itu. Dan tuh. Sekarang dia masih distribusi ya. Untuk bank BRI ini. Tuh. Kalau resistensi jelas. Seperti disini. 4100 ya. Supportnya. Angka itu tadi. Tinggal sesuaikan aja dengan resikonya. Terus juga more right issue. Harusnya. Bagus kok. Mungkin bisa juga ini bandaranya markdown ya. Buat cari barang lebih banyak. Bisa juga. Seperti itu. Lanjut. Kita cek yang. Puan deh. Dia masuk di akumulasi asing. Pakuuan ini. Tadi juga kita bahas CTRA ya. Sekalian kita bahas temennya. Nah. Puan ini juga. Nah ini sebenarnya lebih serem sih. Pakuuan ini. Cuma dia breakoutnya. Volumenya kecil ya. Tuh. Saya pernah bikin konten untuk Pakuuan ini. Sebenarnya toleransinya dia itu di 500. Untuk Pakuuan ini ya. Tapi kalau misalkan mau lebih. Apa ya. Pasang spare lebih bawah. Ya toleransi disini. 4. 6. 2 ini. Kenapa saya bilang kayak gitu. Karena ada double top besar banget. Untuk Pakuuan ini. Ini top 1. Ini top 2. Dan neckline ini ada di 4. 6. 2 ini. Dan sekarang dia udah closing. Di 4. 5. 6. Tuh. Ini waktu volumenya besar juga. Candlenya gak bagus ya. Waktu dia breakout. Ini. Kurang bagus sih. Untuk si Pakuuan ini. Kalau dilihat ya. Mungkin ya. Mungkin dia mau dibawa kesini dulu. Untuk nutup gap. Itu di 4. 3. 2. Walaupun sebenarnya. Kalau saya lihat. Ini adalah breakaway gap. Karena dia nge-break suatu resisten ya. Dan itu gap yang gak perlu ditutup. Tapi kalau misalkan dia cari support. Ya. Mungkin area 440 sampai 434. Itu supportnya si Pakuuan ini. Mulai ada perlawanan. Ini udah mulai ada sidu-sidu ya. Kita lihat dulu aja. Tapi dia belum nyentuh support sih. Seperti itu. Jadi kalau mau spek buy. Lebih baik di angka support tadi. Setidaknya minimal 442 lah. 442 itu kalau mau spek buy. 442 sampai 434. Kalau mau spek buy Pakuuan itu. Terus juga kayaknya properti baru melemah. Tapi ya santai aja. Setiap sektor pasti punya waktunya. Mungkin sekarang baru digital banking. Sama apalah sektor apa yang baru menguat. Yang lain baru pada lemah. Seperti itu. Ini juga mirip sama CTRA. Kalau bagusnya dia. Ya memang ini. Udah masuk area oversold. Jadi penurunan bakalan semakin terbatas. Nanti lihat aja. Dia ketika sampai 45an. Sampai ke 430an. Itu kita lihat harganya seperti apa. Kalau ada candle pembalikan. Ya itu bakal menarik juga. Upsidenya juga bakal lumayan. Seperti itu. Tapi kalau dilihat dari volumenya. Sebenarnya kurang bagus. Dan dia udah jebol neckline-nya. Dia juga didistribusi terus. Ternyata. Ini ya. Akhir-akhirnya didistribusi terus. Bandara volumenya turun terus. Tapi udah mulai ke atas lagi. Ini bandara movement-nya juga turun. Turun drastis. Itu yang menyebabkan dia turun ya. Kuat soalnya bandar mulu gitu. Seperti itu. Itu untuk Pak Kwon. Gunakan support resistant. Money management. Dan trading plan yang bagus. Itu aja. Itu untuk Pak Kwon. Lanjut kita ke. Kita cek yang merah-merah. MPPA. 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 Kita cek lah ya. MPPA. Barangkali teman-teman ada yang. Beli MPPA di Pucuk. Hari ini dia ARB. Soalnya. 6,8%. Ya. Tuh. Itu karena memang dia divergen-nya itu udah lama. Sejak sini. Nah. Sejak haiknya di sini itu dia udah divergen. Sebenarnya. Karena itu harganya ke atas. Di sini ya. Ini harganya ke atas. Tapi indikatornya ke bawah. Yang terjadi setelah ada candle pembalikan arah. Dia koreksi. Nah. Tapi dia pasti diangkat. Membuat haik baru. Dan membuat divergen yang lebih kuat lagi. Tuh. Ini kan semakin turun lagi ya. Indikatornya turun. Tapi harganya ke atas. Yang terjadi. Sama. Ketika ada candle pembalikan arah. Ada doji di atas ini. Dia langsung koreksi. Koreksinya pun juga. Sebenarnya yang lumayan. Volumenya cuma kemarin doang ya. Hari ini volumenya kecil. Seperti itu. Dan dia sekarang sebenarnya udah ada di support. Jadi. Gak tau juga. Apakah dia berhentinya karena. ARB atau karena di support. Kurang tau juga ya. Saya gak ngikutin soalnya. Tapi. RSI nya udah turun banyak juga ini. Dia udah sampai. 50 ke bawah ya. Tuh. Mungkin. Bakalan ada technical rebound. Di area besok. Seribuan. Dia bisa juga bikin head and shoulder ya. Kalau misalkan mau ke bawah. Jadi rebound sekali lagi. Sampai kesini. Jadi skenario kayak gini mungkin. Kalau dia mau turun ya. Nah. Dia kan udah sampai support nih. Nanti besok bikin shadow. Terus rebound ke atas. Bikin divergent sekali lagi. Bikin. Right shoulder. Nah. Abis itu baru koreksi. Itu bisa juga. Yang pasti kalau kita lihat dari indikator. Memang. Ini saham. Trendnya sudah semakin melemah. Seperti itu. Kalau kita lihat sebelumnya juga. Memang dia udah kena resisten. Nih. Tepat banget. High-nya dia. Itu kan kena support disini. Disini sebelumnya support. Disini juga. Dia bereaksi ya. Harga itu di area situ. Dan dia kena kemarin. High-nya. Jadi ini adalah. Koreksi yang wajar. Cuman yang salah apa. Yang salah ya. Kalau beli tanpa analisa. Dan beli di pucuk. Itu namanya. Sedegah cuan kebander. Seperti itu. Kalau saya lihat sih. Area mungkin masih ke bawah. Cuman mungkin bisa ada. Technical rebound. Antara disini. 1025 atau seribuan ya mungkin. Shadow sampai ke seribu. Kalau enggak ya disini. Sekitar 915. Itu harusnya dia rebound dulu. Bisa. Tapi gak tau. Kita lihat aja. Hari ini juga ada anomali kok. Volumenya spreadnya membesar. Tapi volumenya mengecil. Artinya penurunannya juga semakin lemah. Tapi kalau dari histogram. Sama MACD. Memang MACD yang masih ke bawah. Histogramnya juga masih menguat. 50-50 sih. Yang pasti kalau belum punya barang. Agak riskan. Kalau mau spec buy lebih baik. Tunggu candle konfirmasi. Tapi kalau udah punya barang. Ya tinggal disiapkan aja. Strateginya gimana. Kalau mau cut loss. Ya tinggal cut loss. Kalau mau average down. Average down di angka yang bagus. Tapi kalau nyangkut dan bingung. Ya itu berarti trading plan di awal. Teman-teman beli. Masih belum bagus. Seperti itu. Untuk MPPA. Karena pasti ya. Yang namanya naik tinggi itu. Bakal ada koreksi dalam juga. Itulah yang disebut. Hati-hati jangan sampai jadi tukang. Cuci piring. Lebih baik kalau udah naik tinggi. Ya hati-hati aja. Setidaknya. Kalau belum bisa mainnya. Atau di saham gorengan. Atau belum tau money management. Stop loss. Cut loss. Ya itu lebih baik hindari. Cari saham-saham yang lebih aman. Seperti itu. Itu untuk MPPA ya. Lanjut. Kita ke yang merah-merah lagi. MLPL juga ARB. Kita cek salah satu aja. Biasanya soalnya mirip. LPKR. Doit. Itu juga. Bada-bada pada koreksi ya. Ada itu juga turun. BBKP masih turun. Kita cek Excel aja. Excel. Adalah kemarin udah bagus. Dia udah break high. Udah break high sebelumnya juga. Tapi ternyata hari ini gak kuat. Dia turun. Volumenya pun juga lumayan ya. Kalau kita lihat ya. Dia ada di rata-rata. Volumenya ini. Sampai menyentuh garis MA20. Tuh. Dia juga udah bikin diversion. Divergent. Yang bahaya itu. Divergentnya ini. Karena. Kalau koreksi bisa lumayan juga ini. Ini ya. Dia udah bikin candle pembalikan arah soalnya. Kalau divergentnya gak digagalkan. Bisa koreksi lumayan si Excel ini. Ini. Harganya ke atas. Tapi indikatornya ke bawah. Bahkan udah ada tekuan ya. Nah. Kalau tekuan tuh kan. Kalau misalnya kita pakai stok hastik. Dia kan dead cross gitu. Tapi kalau pakai RSI. Ya kayak gini. Yang pasti udah terjadi divergent. Untuk si Excel ini. Setelah dia naik tingginya ya. Dan kalau misalkan gak ditolong. Divergentnya ini. Karena volumenya juga besar juga. Kalau gak ditolong. Artinya ini gak di breakin ke atas. Ya dia bisa koreksi. Dan untuk kalau koreksi. Ya mungkin kesini lagi. Sekitar 2400 itu. Nanti dia bikin continuation disitu. Bisa juga. Bikin flag gitu. Karena kalau misalkan kita lihat dari. Harganya juga. Ya ini rising width sih. Kurang bagus juga. Tuh. Itu untuk Excel. Jadi lebih baik hati-hati aja. Tapi kalau misalkan dia bisa break. Break atas. Menggagalkan divergentnya. Nah. Dia bisa lanjut ke atas. Dia juga udah kena area supply. Dan ini mungkin pasarnya baru kurang bagus juga. Jadi ya. Sama bandanya diistirahatin dulu. Kayak gitu. Cuman untuk telekomunikasi masih menarik sih harusnya. Itu aja. Yang pasti kalau misalkan mau beli. Lebih baik hati-hati dulu. Tunggu di angka-angka yang bagus aja. 2400 harusnya. Setidaknya kalau tonton-tonton mau nyicil. Bisa dari sini. 2470 sampai 2500. Itu nyicil. Sekali beli. Nanti kalau turun lagi. Masuk lagi. Setidaknya average-nya bagus. Jangan sekali beli ya. Untuk nangkep pisau jatuh. Seperti itu. Lanjut kita ke yang hijau-hijau. Agro. Ini agro wajib dibahas sih. Dia kayaknya arah ya. Atau bukan ya. Kalau fraksinya 1000 itu apakah 20% arahnya. Oh nggak arah ya. Dia masih ada hike-nya ke atas. Ini bagus banget sih. Si agro ini. Hari ini volumenya. Volumenya besar. Nge-brick volume sebelumnya. Dia belum bikin anomali. Dan tidak bikin divergent. Nih. Ini cakep ini. Kalau misalkan dia cuma sampai sini doang. Terus besok candle pembalikan arah. Bakal divergent kan. Cuma kalau sekarang yang pasti dia nggak mungkin divergent. Karena dia hike-nya udah ke atasnya sebelumnya. Tuh. Indikatornya ke atas. Harganya juga ke atas. Artinya kenaikan hari ini masih sehat. Besok kalau misalkan dia ada koreksi. Ada koreksi-koreksi volume kecil. Itu bakal menarik sih. Karena dia udah kena resisten ya ini. Di sekitar 1340. Ini kan ada resisten sebelumnya. Sorry. 1380an ya itu. Resistennya dia. Kalau misalkan dia nanti 1380 nggak bisa break out. Ya dia bisa. Dia bisa bikin. Dan kalau koreksinya volume-nya kecil. Bisa masuk aja. Seperti itu. Yang pasti ini saham volatil tinggi juga. Enak buat trading ya. Untuk support sebenarnya disini. 1150an ini. Support satunya. Support duanya disini. 1050. Dan kemarin dia setelah naik tinggi. Koreksi volume kecil. Nah ini yang bagus ya. Kayak gini itu kenaikan penurunan yang bagus nih. Naiknya volumenya besar. Turunnya volumenya kecil. Dan ketika dia kena support. Kandil pembalikan arah. Langsung rebound volume besar. Cakep. Ini agro ini. Harusnya bagus. Ini dia. Tuh. Tapi kalau misalkan besok di 1380 ini kan ada resisten cukup kuat ya. 1380 sampai 1500. Di situ dia gak bisa breakout. Ya hati-hati aja. Mungkin kalau misalkan koreksi. Bisa ke sekitar 1380. Dengan catatan kalau udah breakout. Jadi tinggal dicari. Kan resisten become support. Sekarang itu 1380 support. Kalau berhasil breakout ya dia bakal. Sekarang 1380 resisten. Kalau dia bisa breakout ya bakalan jadi support. Tapi kalau misalkan gak bisa breakout ya mungkin dia bisa turun sampai sini. Sekitar 1200an. Kalau gak sini. 1275 sampai 1275. Ini ada minor support ya. Support kecil di area 1235. 1250. Ini juga mantep memang. Karena udah dapet izin juga agro ini. Untuk bank digital ya. Jadi kan udah ada listnya itu. Bank digital itu ada apa aja. Kalau gak salah ada sekitar 7. Ada bank MNC itu. Terus juga ada Arto. Ada bank net syariah. Ada BRI agro niaga. Jadi dia baru punya story. Dan dari volume bagus sekali sih. Tuh. Kalau menurut saya kalau masuk jangan dulu. Kenapa? Karena dia udah deket pucuk. Takutnya cuci piring ya. Lebih baik tunggu breakout sekalian. Kalau gak ya tunggu koreksi. Tapi kalau misalkan dia bisa breakout sini. 1500 itu bakalan bagus banget. Karena dia bisa bikin double bottom ya. Bottom 1. Bottom 2. Tuh. Dan target selanjutnya bakalan kesini. 1670. Masa jahe-jayenya agro. Tuh. Itu untuk agro. Jadi supportnya dari sekitar 1250an. Resistannya 1350 sampai 1380. Tuh. Jaga resiko aja. Sekarang udah deket pucuk ya. Tapi kalau dia dari volumenya harusnya bagus. Antara besok koreksi volume kecil. Kalau enggak lanjut breakout lagi. Tapi kalau misalkan besok koreksi dan volumenya besar. Hati-hati. Itu udah cuci piring berarti. Dalamnya hari ini juga ada small akumulasi. Tapi kalau kita lihat memang akhir-akhirnya diakumulasi ya. Bandar volumenya lebih banyak ke atas. Ini juga bandar movementnya mengarah ke atas. Setelah dari 3 Mei dia diakumulasi terus. Terus sejak sini berarti 3 Mei ini bandar akumulasi terus. Dan akhirnya dia naik seperti itu ya. Asing juga masuk terus ya. Belum ada yang keluar asingnya. Cukup menarik dia juga punya story. Mau jadi bank digital. Kalau kita lihat dari teman kakak-kakaknya ya. Arto yang naik ribuan persen. Bank net syariah yang naik ribuan persen. Itu aja sekelas bank yang sebelumnya belum punya fundamental gitu loh. Tapi kalau untuk agro ini. Secara dia anaknya bank BRI yang jelas grupnya itu bagus. Nah itu gak tau juga mau dibawa kemana agro ini. Seperti itu. Yang pasti jaga resiko aja. Jangan greedy. Tetap punya trading plan. Stop loss. Target. Seperti itu. Untuk agro. Lanjut kita ke TBIG aja ya. Eh kok TBIG. Maksudnya bris. Karena kita udah bahas agro. Kita bahas bris. Apakah ini merespon. Nah kalau si bris beda ya. Dibandingkan si agro. Kayaknya hari ini dia technical rebound. Untuk si bris ini. Nih. Dia memang udah divergent. Dan. Suatu yang wajar. Kalau hari ini rebound. Tuh. Dia reboundnya pas dari supportnya juga. Dan kalau mau ver-veran ya. Kalau dari technical sebenernya bagus. Si bris ini. Setidaknya. Cuman untuk cari dead cat bounce ya. Tuh. Tapi kalau mau cari konfirmasi. Ya tunggu dia breakout sini. Breakout 2150 ini. Kalau dia berhasil breakout 2150. Harusnya arahnya bakal ke 2200 lagi. Ke area supply demandnya ini. Yang kotak warna pink ini disini. Itu kan sebelumnya area demand ya. Kalau misalkan kita tarik sampai kesini juga. Nah. Ini kan di area ini dia berkonsolidasi. Kalau waktu dari atas ya area demand. Tapi ketika dia jebol. Ya berarti sekarang jadi area supply. Kalau misalkan dia bisa breakout 2150. Itu bakal ada double bottom. Dan bisa ke area. Supply lagi. Yang sekarang jadi area supply ya. Tuh. Tapi kalau sekarang. Ini. Harusnya masih ada sih. Jetah naiknya. Walaupun volumenya gak begitu bagus ya. Karena volumenya kecil. Apakah maksudnya adalah volume besar yang besok. Ya gak tau juga. Seperti itu yang pasti. Untuk dari indikatornya. Dia udah mulai divergent. Artinya. Udah ada momentum untuk pembalikan arah. Karena harga kesamping. Tapi indikator ke atas. Jadi. Makanya hari ini dia naik 4%. Ya. Cuman kalau dari dalamnya gak sebagus. Agro memang. Dan bahkan malah dimanfaatkan bandar untuk distribusi. Tuh. Lebih baik. Wait in si dulu aja. Untuk si Bruce ini. Yang pasti kalau mau aman. Kalau tunggu konfirmasi. Ya tunggu setelah dia breakout 2150. Tapi kalau teman-teman berani nekat. Ya selama berani stop loss. Di bawah 1750. Gak masalah. Itu aja. Yang pasti jaga resiko. Jaga model. Trading plan harus tetap kuat. Oke. Mungkin itu dulu aja untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurangnya. Saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan. Silahkan. Bisa DM Instagram. Atau komen aja. Nanti. Bakal saya balas. Kalau saya udah ada waktu. Terus juga. Mesut Jumat. Hari-hati-hati ya. Hari TPS dunia. Jadi mungkin bisa lanjut koreksi. Kita lihat aja mesut Jumat. Support terus channel cuan-cuan. Saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator. Seperti saya ini. Oke. Itu dari saya. Sekian. Dan salam cuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.